Kita beralih ke kabar dari Mancanegara Misa, kecelakaan kereta api di India Timur yang menewaskan lebih dari 300 orang dan melukai ratusan lainnya disebabkan oleh kesalahan pada sistem persinyalan elektronik yang menyebabkan salah satu rangkaian kereta api salah berpindah jalur. Pejabat senior per kereta apian India pada minggu waktu setempat mengatakan investigasi awal mengungkapkan sinyal diberikan kepada kereta Kromandel Express untuk memasuki jalur rel utama namun sinyal tersebut kemudian dicabut. Kereta lantas memasuki jalur lain yang dikenal sebagai jalur lingkar dan menabrak kereta barang yang diparkir di sana. Penjelasan tersebut muncul ketika kereta api tersebut memasuki jalur lain yang dikenal sebagai jalur lingkar dan menabrak kereta barang. Sementara itu pihak perwenang masih bekerja untuk membersihkan puing-puing dari dua kereta penumpang yang tergelincir pada Jumat malam di distrik Balasore di desa bagian, negara bagian Odisa Timur. Keluarga korban sendiri terus berdatangan ke rumah sakit untuk mencari anggota keluarganya dan insiden ini adalah salah satu kecelakaan kereta api paling mematikan di negara itu dalam beberapa dekade terakhir. Terima kasih. Terima kasih.